Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back bertemu lagi dengan saya maaf ya karena ini kameranya ada di sepeda jadi tidak nampaklah wajah saya kali ini kita mau jalan cari makan tapi suasananya mendung entah nanti ini tujuan pertama tujuan awal itu ke Boyolali ya di iga sana cuman takutnya nanti nggak nyanda karena memang takut hujan juga jadi kita jalan-jalan aja muter-muter dan buat teman-teman semua terima kasih sudah support channel ini saya minta pendapatnya bagaimana kalau saya buat vlog macam seperti ini ya karena awalnya dulu saya tuh pernah buat channel motovlog ya karena kena suspens oleh YouTube jadinya ya sudah gitu kan hilang sudah saya aja juga belum balik-balik dan terakhir itu email saya ada yang nge-hack sehingga ya sudah nggak tahu itu nanti nggak tahulah pokoknya karena memang ada apa namanya orang yang iseng seorang yang memang menghack channel saya yang sebelumnya itu ya saya kehilangan email dan hilangkan segalanya hahaha begitu juga dengan video-video saya banyakkan yang hilang teman-teman jadi saya sempatkan untuk nge-vlog kayak gini lagi karena ini termasuk daripada kesenangan saya dan semoga ya teman-teman juga senang dengan vlog kali ini karena ini bertemakan motovlog cari makan dan kita lihat kejadian-kejadian di jalan itu sangat bagus sekali ya padang ada ibu-ibu yang liting kanan beloknya kiri gitu tapi semoga suaranya ini kedengeran ya teman-teman karena saya juga pakai headset gini jadi antisipasi kalau dari kameranya sendiri itu sudah tidak bisa terdengar ya karena kameranya itu nggak ada micnya nantilah doain bisa beli yang ada micnya gitu ini kalau di Solo pagi-pagi enak banget ya dingin gitu kalau mendung kalau nggak mendung yang enggak dingin dan inilah suasana di Solo ada yutias ya ayam koleng dan jeruan sapi banyak lagi warung-warung karena di Solo ini adalah tempatnya kuliner ya ini daerah Colomadu ya teman-teman jadi nanti nanti ada perempatan lampu merah sana nanti kalau ke kalau ke kanan kita ke bandara saya kalau lurus kita ke arah Boyolali jadi kita akan mengambil lurus langsung ke arah Boyolali Oke sudah lampu hidup kita jalan dulu nah disini nih jalannya agak bergelombang terus juga banyak polisi tidur karena disini itu tempatnya AU ya Wow keren banget ini teman-teman kalau kita lihat di ini lagi ada latihan di pangkalan AU ya mau saya puter kameranya tapi nggak bisa ini hari apa ya hari Senin kalau di nah Selasa apa Senin Selasa Selasa tanggal 24 ya di sini nih harusnya lebih lebar lagi ya kalau saya kira jalannya karena pinggirnya itu masih banyak kalau enggak nanti di trotoar gitu kayak jalan setapa gitu pakai paving gitu kan teman-teman jadi lebih bagus ini nanti itu kalau menurut saya hahaha dan kalau ke Boyolali itu sekitar setengah jam ya sekitar itulah 20 menit 30 menit baru sampai Boyolali Biasanya kita pakai mobil biasanya ada kan vlog sebelumnya itu yang saya cerita tentang penipuan jadi karyawan saya tuh kena tribu bukan kena jepakan Batman yang di ATM gitu teman-teman bisa lihat nanti videonya juga nanti saya tampilkan di atas ya ada notif di atas nanti disitu Hai biasanya saya tuh pakai mobil cuman pengen naik motor aja hari ini sekalian buat video biasanya juga di mobil buat video Oh ya kemarin ada yang komen suruh buat Q&A kalau mau Q&A nanti di follow dulu Instagram saya sehingga teman-teman bisa nanya-nanya disitu bisa DM atau bisa juga langsung komentar aja di bawah ya hashtagnya itu tanya Cak Mujib ya hashtag tanya Cak Mujib jadi kalau teman-teman punya pertanyaan gitu ke saya monggo nanti Insya Allah saya akan jawab pertanyaan teman-teman di video atau langsung bales komennya teman-teman lebih suka jawab di video atau bales di komen gitu jadi saya balesnya komen atau dua-duanya nanti di komen dibalas di video juga dibalas gitu jadi monggo langsung saja kalau yang mau nanya silahkan komentar di video ini khusus di video ini ya untuk nanti ditampilkan di Q&A nya oke ini mendung tapi semoga aja nggak hujan karena hujan itu kita kebasahan nanti saya mau nyalip dulu teman-teman karena ini lemot banget waaah yee akhirnya bisa nyalip kalau orang baru belajar motor kalau mau nyalip tuh ngeri ngeri gimana gitu teman-teman ya elah bapak bapak ya ngeri gitu dulu aku waktu pertama kali naik motor belajar gitu itu memang kayak gitu teman-teman jadi kalau mau nyalip gitu pasti grogi gitu tapi itu harus latihan tapi kita harus mementingkan keselamatan kita harus lihat di sebelah kanannya kalau kita menyalip itu sebelah kirinya harus dilihat juga kalau kita nggak lihat-lihat ya kita ketabrak nanti jadi dipastikan dulu keselamatan kita itu yang paling penting dalam berkendara karena pernah saya tuh dulu insiden ya bisa dikatakan seperti itu ketika saya baru-baru belajar terus saya mau belok ya belok ke rumah gitu langsung udah tegang rumah eh malah ditabrak dari belakang biar gitu wah debunya jadi langsung ditabrak sayangnya itu sama motor terus lari motornya ya sudah motor saya tuh eh yang ditabraknya itu di apa di kenalkot gitu teman-teman jadinya yopen ya kenalkotnya tapi saya Alhamdulillah tidak apa-apa karena waktu itu saya langsung terbang nggak ngerti terbangnya gimana itu teman-teman nah ini paling nggak enak kalau di belakang truk debunya banyak kita salip dulu oke kita lihat kanan di kiri tuh kan nggak ada nggak ada mobil langsung aja cus nah gitu teman-teman nah gitu teman-teman jangan lupa ditarik gasnya kalau mau nyalip kalau nyalip nggak di gas ya ke kondolai itu kata orang Jawa dan ini adalah pertigaan yang selalu macet oke ini pertigaan yang selalu macet jadi kita ambil kiri aja karena kiri itu nggak macet oke sudah kita mau belok kanan oke sudah kita mau belok kanan oke sudah kita mau belok kanan belok kanan ini langsung ke belali kalau belok kiri itu ke Solo cus ini jalan yang saya suka di sini teman-teman karena jalannya itu lurus dan bagus kita jalan di sini langsung di cepet ke wow 1 2 3 ya selamat menikmati kemudian agar ya sekarang ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!